Saudara pelatih timnas Sintayong kaget kalah tahu Indonesia pernah kalah telak 10-0 dari Bahrain. Tapi Sintayong meminta pemainnya fokus pada pertandingan dan lupakan sejarah kelam. Indonesia kan pernah kalah, kelak banget disini 10-0. Ekspresi pelatih timnas Sintayong jadi sorotan kalau wartawan menyebut Indonesia pernah kalah 10-0 di kandang Bahrain. Sintayong kaget dan terbelalak saat dibertahu sejarah kelam timnas dibantai 10 gol tanpa balas. Kekalahan timnas di tahun 2012 atas Bahrain ini menjadi perbincangan hangat di Bahrain. Jelang pertandingan Indonesia versus Bahrain dilanjutan kualifikasi Pria Dunia 2026 zona Asia. Secara head-to-head, melalui 4 kali pertemuan terakhir, timnas juga kalah 3 kali dan menang 1 kali. Kekalahan terbesar dialami Indonesia di kandang Bahrain pada tahun 2012 saat melakoni laga kualifikasi Pria Dunia 2014. Pelatih timnas Sintayong meminta pemainnya untuk fokus saja pada permainan yang diinginkan. Ketimbang ambisi balas dendam kekalahan besar pada Bahrain. Sebelumnya Indonesia bukanlah Indonesia, sehingga kita ingin play, kita ingin play, kita ingin play, kita ingin play, kita ingin menangkan. Indonesia bertekad menulang poin penuh kalah tandang ke markas Bahrain dan Tiongkok di lanjutan kualifikasi Pria Dunia 2026. 27 pemain sudah bergabung di Bahrain, kini tinggal menunggu daftar susunan pemain yang akan diturunkan pada laga Kamis Malam di Stadion Nasional Bahrain. Tim Liputan Kompas TV